Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel Ayo Jatuh Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aku mau share sebuah produk terbarunya si Canon sendiri ya Yaitu printernya dia yang harganya super duper terjangkau banget Dan ini no endorse, no iklan, aku gak ada dibayar sama si pihak Canon suruh mempromosikan ini Gak ada sama sekali teman-teman ya Aku cuma mau share aja, siapa tau ini bermanfaat buat kalian semuanya Dan disini aku bakal mereview jujur ya Jadi dengan harganya super murah banget, cuma 600 ribuan duan Kira-kira recommended gak sih? Apa sih plusnya dia, apa sih minus produknya dia Kita bakal mereview langsung ke printernya langsung teman-teman ya Pastikan sebelum kalian mencoba untuk membeli ini Pastikan kalian udah nonton video ini sampai habis Biar kalian gak nyesel, biar kalian tuh tau ini tuh sesuai sama kebutuhan kalian apa enggak Nah teman-teman, untuk ini nih ya Printernya nanti tuh kalian bisa fotokopi, bisa ya Fotokopi berwarna bisa, fotokopi hitam putih bisa Kemudian kalian mau scan pun juga bisa Mau ngeprint berwarna hitam putih juga bisa Semuanya komplit banget Nanti kita bakal mereview ke produknya secara langsung Sebelum kita lanjut ke videonya, pastikan udah tekan tombol subscribe-nya Di bawah ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya Biar kalian selalu mendapatkan informasi terupdate terbaru dari aku Oke? Nah teman-teman, kalau misalkan kalian mau beli ini printer ya Kalian bisa beli di Shopee teman-teman ya Kalau untuk di Shopee, aku cek harganya tuh dia berkisaran Antara 612 ribu, 620 ribu, sampai dengan 650 ribuan gitu ya Dan garansinya juga sama, 1 tahun Tapi untuk beratnya sendiri dia sekitar 6 kilo Jadi bakal berat diongkir gitu ya Jadi aku sayang sama kalian, mending kalian beli di toko elektronik Deket rumah kalian aja ya Karena disitu nanti kalian bisa langsung lihat produknya langsung Langsung minta kartu, garansinya langsung, langsung ngecek nih ya Bisa berfungsi apa enggaknya Kalau misalkan beli di toko terdekatnya dia Nah biasanya teman-teman, kalau misalkan dijual di toko-toko elektronik ya Dia tuh harganya sekitar 650 ribu, sampai dengan 700 ribu Tergantung toko tersebut Tapi untuk harga pasarannya, dia memang cuma 600 ribuan aja ya Sekitar 620-650an ribu Oke dia tanpa berlama-lama lagi-lagi Langsung aja kita menunjukkan review produknya berikut ini Check it out Nah oke teman-teman, untuk printer yang akan kita review kali ini adalah Merah Canon, kodenya MG2570S ya Nah teman-teman, pastikan saat kalian beli Kalian cek dulu deskripsinya ya Pastikan itu bergaransi ya Karena untuk Canon yang ini sendiri, dia tuh garansinya 1 tahun ya Nah disini aku bakal mereview kelebihan dan juga kekurangannya dari ini printer ya Jadi dengan harganya yang sangat terjangkau sekali Tentunya dia memiliki beberapa kekurangan-kekurangan teman-teman ya Oke first, pertama kali untuk kelebihannya sendiri Dia ini printer sangat terjangkau ya Harganya nggak sampai 1 juta Jadi cuma 612 ribuan aja Kalau misalkan kita beli online Itu sangat terjangkau sekali Kemudian untuk bodinya sendiri Dia tuh nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu besar ya Jadi ini tuh sedang gitu Kemudian untuk beratnya sendiri Dia tuh 6 kilo Dan disini dengan harga 600an Kita sudah difasilitasi printer berwarna hitam putih juga tentunya ya Kemudian kita juga bisa fotokopi Disini teman-teman ya Kita fotokopi Disini kita bisa fotokopi berwarna maupun hitam putih Dan kita juga bisa scan ya Nah teman-teman disini aku bakal mengenalin dulu sama kalian tombol-tombolnya Jadi disini tuh ada tombol power ini ya Ini tombol powernya Kemudian di bawahnya ini Ini adalah tanda Kalau misalkan ini tinta udah mau habis Jadi saat tinta tersebut mau habis Dia akan berkedip teman-teman ya Kayak contohnya ini nih Disini black ya Kemudian disini color Nah kalau misalkan dia warnanya di color Itu tandanya tintanya udah mau habis Kayak punya aku ini teman-teman ya Disini tandanya tinta berwarnanya udah mau habis Tapi walaupun ini udah bertanda kuning kayak gini teman-teman ya Ini tuh masih bisa dipake Karena saat ini bertanda kuning Pas aku pake ini hasil printernya ya Ternyata masih sangat bagus sekali ya Tuh seperti ini Nah teman-teman Kemudian di bawahnya ini Ini ada tombol stop ya Jadi kalau misalkan kita lagi nge-print Terus kita pengen berhentiin Kita harus akan tombol stopnya ini Kemudian ini kalau misalkan kita mau fotokopi Ini black ini untuk fotokopi hitam putih Kalau misalkan color ini untuk fotokopi berwarna Nah kemudian teman-teman Disini ya Kalau misalkan nih Kalian mau ganti catreadnya dia Itu bisa banget Kalian tinggal buka aja sendiri di bagian sini teman-teman ya Di bagian bawah ini Ini kalian tekan aja ke dalam Seperti ini Nah nanti akan muncul catreadnya seperti ini ya Nah seperti ini Nah teman-teman Seperti yang udah aku kasih tau di awal tadi ya Untuk ini printer itu garansinya 1 tahun Tapi dengan catatan Catreadnya itu harus masih original Jadi kayak gini teman-teman ya Saat kita punya printer Seperti ini nih ya Ini kan namanya catread nih ya kan Kalau misalkan tintanya ini tuh abis Kedip-kedip tadi Kalian tuh gak boleh isi ulang itu tintanya Gak boleh selama setahun itu teman-teman ya Agar garansinya ini tuh masih berlaku gitu Jadi caranya gimana Caranya kita ganti catread teman-teman ya Seperti ini Ini kita ganti catreadnya Jadi kita bisa ngeluarin dan masukin sendiri disini teman-teman ya Dan cara masukin dan ngeluarinnya pun juga super gampang banget Kalau misalkan kalian gak bisa Kalian bisa bawa ini printer Ke toko elektronik terdekat Tapi sebenernya gampang banget loh ya Ini kita naikin ke atas Kemudian kita tekan aja Seperti ini Nah Sampai bunyikan ya Nah ini udah masuk Nah teman-teman Apa sih perbedaannya catread sama si tinta ini sendiri Kalau misalkan kita isi ulang tinta itu murah banget ya Jadi kayak gini nih Aku bakal jelasin ya Kalau misalkan ini udah berkedip Ini ya udah berkedip-kedip Disini tuh udah berkedip-kedip Colornya Atau blacknya udah berkedip-kedip Ini kan tandanya Tintanya udah mau habis ya kan Kalau misalkan tintanya habis Otomatis kita harus isi ulang tinta dong Seperti itu Kalau misalkan kita isi ulang tinta itu murah banget ya Jadi per isi ulang itu sekitar 15 ribuan Sampai dengan 25 ribuan Satu ini aja Jadi untuk hitamnya ini 15 ribu Untuk warnanya dia 15 ribu Cuma kayak gitu aja Tapi karena kita lagi ngejar garansinya Alias 1 tahun nih ya Kita kan gak boleh isi ulang tinta Biar garansinya masih ada Kita harus ganti catread Nah catread itu ini teman-teman ya Ini catread Jadi kita harus beli catreadnya ini Ini di dalamnya Ini tuh isinya sama kayak yang tadi itu Seperti ini ya Aku bakal tunjukin Nah tuh ini teman-teman ya Ini catread namanya ya Jadi kita harus ganti sama catread baru Yang seperti ini Tuh seperti ini Nah untuk catreadnya sendiri teman-teman ya Untuk bawaan printernya ini Untuk bawaannya si Canon MG2570S yang murah ini Dia tuh catread bawaannya Size-nya tuh small ya Size-nya tuh kecil Jadi kalau misalkan kalian mau ganti Jadi aku saranin sama kalian Mending kalian ganti sama yang ukuran besar Ataupun sedang aja ya Karena kalau misalkan kalian ganti sama yang small juga Itu cuma bertahan beberapa lembar aja gitu Jadi kalau misalkan kita nge-print Itu cuma bisa dipakai buat nge-print sekitar Gak nyampe seratusan lembar kayaknya teman-teman ya Nah disini teman-teman Ini ya Untuk catread yang kecil atau small Itu ini Seperti ini nih ya Disini ada tulisannya Color Nah ini untuk yang color ini Aku beli small ya S kayak gini Small Ini harganya Rp195.000 Kayak gini teman-teman ya Kalian bisa beli online Ataupun beli di tolko elektronik terdekat Nah Untuk catread-nya yang gak small Itu seperti ini Dia gak ada tanda smallnya Ini sedang ya Ini sedang Jadi ini tuh yang black Dan untuk catread-nya dia sendiri Untuk yang warna hitam Sama warna yang berwarna Ini tuh berbeda teman-teman ya Yang berwarna dia tuh Biasanya jauh lebih mahal ya Kalau catread-nya ini nih ya Yang ukuran sedang Untuk yang hitam Ini tuh harganya cuma Rp215.000an Tapi Untuk yang berwarna Itu harganya Rp290.000an Kayak gitu Nah kalau yang untuk smallnya ini Ini harganya cuma Rp195.000an doang Dan ini caranya pun juga gampang banget ya Cara masangnya Kita bisa pasang sendiri Seperti yang udah aku tunjukin tadi teman-teman Tinggal kita tekan aja ke bawah kayak gini Sampai bunyi kayak gini teman-teman Habis itu kita keluarin Nah seperti ini Terus kita ganti sama yang baru tadi Cara gantinya gimana Cara gantinya juga sama Ini seperti ini teman-teman ya Kita naikin sedikit Seperti ini Habis itu kita tekan Nah sampai berbunyi Habis itu kita tutup lagi Disini kita tutup Nah seperti ini Gimana gampang banget kan Oke sekarang kita bakal coba fotokopi berwarna teman-teman ya Sekarang kita coba Dan cara fotokopi berwarna itu juga super gampang banget Kalian tinggal buka aja disini ya Ini kalian buka Kemudian mau yang mau difotokopi kalian taruh aja Ini ya yang mau kita fotokopi lembaran yang ini Ini kita taruh di bawah Seperti ini Kita paskan Oke setelah itu kita tutup kembali Lalu kita pencet Nah disini teman-teman Kalau misalkan mau fotokopi hitam putih Pencet yang ini Kalau misalkan mau fotokopi berwarna Pencet yang ini Sekarang kita mau fotokopi berwarna ya Kita pencet aja yang ini Seperti ini Nanti sebentar lagi akan keluar ya Untuk hasil fotokopiannya Ini bisa kita tarik teman-teman ya Biar kertasnya gak berjatuhan Oke sekarang lagi proses fotokopi Oke Ini hasil fotokopi berwarnanya teman-teman ya Tuh kalian bisa lihat ya Ini padahal tintanya tuh lagi kedip-kedip Kayak gini ya Udah mau habis ya Tapi ternyata Hasil fotokopi berwarnanya tuh Masih bagus banget Gini sih ya menurut aku Tuh kalian bisa lihat teman-teman ya Hasilnya tuh masih bagus banget Dan ini tuh kayak Kayak hasil printer gitu kan Jadi masih oke banget Oke ini yang hasil printernya tadi ya Jadi gak jauh-jauh amat sih Kalau menurut aku Tuh kalian bisa lihat teman-teman ya Padahal ini tintanya udah mau habis Ini sih kelebihannya menurut aku Untuk kekurangannya sendiri Menurut aku dibunyinya ya Kadang bunyinya tuh kurang enak gitu Waktu kita pertama kali hidupin power Dia bakal bunyi Kayak gitu tapi kenceng banget gitu teman-teman ya Jadi kalau misalkan kalian ngerasa gak nyaman Sama itu bunyinya Kalian bisa servisin aja gitu ya Dan selama ini masih dalam masa garansi 1 tahun Itu gratis teman-teman ya Seperti ini Dan ini cap trade-nya tadi Oke teman-teman sekian review dari aku Semoga bisa bermanfaat ya Terus kalau misalkan kalian mau beli Baik Shopee-nya nanti silahkan kalian klik aja Linknya di description box aku Udah aku cantumin lengkap banget ya Toko-toko yang ngejual Ini printer MG2570S Canon ini Nah oke teman-teman Itu tadi adalah review printernya dari aku Semoga itu bisa bermanfaat buat kalian semuanya Dan aku mau share juga Bahwasanya si Scarlett ini tuh Dia ngeluarin varian terbaru ya Untuk shower scrapnya dia yang varian cafe Dan juga body scrapnya dia yang varian cafe Dan ini adalah pemakaian kedua aku ya Untuk yang pertama tuh udah cepet abis Karena sekeluarga pada mau kayak semuanya Dan itu wanginya beneran bersahabat banget ya Untuk cowok pasti bakal seneng banget Untuk cowok pasti bakal seneng banget Wanginya tuh kopi-kopi Tapi ada nuansa lembut dan wangi banget gitu loh teman-teman ya Nah teman-teman untuk body scrapnya dia Dia tuh mengandung glutatine dan juga vitamin E Yang mana ini tuh bisa mengangkat sel kulit mati Dan juga mencerahkan kulit Dan ini teman-teman ya Kalau misalkan di-apply di kulit ini tuh Nggak bikin iritasi Dan juga nggak bikin sakit ya Jadi lembut banget Kayak gini teman-teman ya Dan wanginya super-duper enak banget ya Wangi kopi-kopi mahal gitu ya pokoknya Next kemudian untuk shower scrapnya dia Dia tuh mengandung glutatine, vitamin E Dan juga kolagen Yang mana ini tuh bisa membantu mengangkat sel kulit mati Dan juga membantu mengangkat kotoran yang ada di kulit kita Dan ini tuh beneran super-duper wangi banget teman-teman ya Wanginya wangi kopi-kopi harum gitu Next kemudian untuk body lotion yang scarlet Untuk sekarang ini aku lebih favorit banget sama yang varian jolly Dan ini tuh termasuk dalam kategori terbarunya dia teman-teman ya Ini tuh yang varian jolly dia mengandung glutatine, vitamin E, kojic acid, dan juga niacinamid Yang mana ini tuh bisa membantu mencerahkan, melembutkan, dan juga menutri si kulit kita Jadi kita tuh serasa kayak investasi kulit gitu loh ya Kita ngerasain manfaatnya gak cuma sekarang aja Tapi nanti teman-teman ya Setahun, dua tahun, bahkan beberapa tahun kemudian Kita ngerasa kulit kita lebih cerah, lebih lembut, dan juga lebih halus banget ya Tuh teman-teman ya Dan ini tuh super gila Wanginya wangi banget Kelihatan wangi-wangi berkelas gitu teman-teman ya Oke sekarang kita pakai dan kalian bisa lihat ya perbedaannya Tuh teman-teman ya Yang ini kelihatan jauh lebih cerah banget kan Beda banget Dan menurut aku pribadi ini super keren banget ya Karena akhir-akhir ini aku tuh lagi suka banget sama yang varian jolly ini Nah teman-teman pastikan untuk membeli produknya Scarlett ini Pastikan kalian membeli langsung dari Shopee Mallnya dia Atau langsung dari official storenya dia Nanti untuk klunya bakal aku cantumin lengkap banget di description box aku di bawah ini Kalian tinggal langsung klik aja nanti dari situ Nah oke teman-teman itu tadi adalah review printer dari aku Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya Sebelum kalian beli misalkan kalian mau beli di online shop nih ya di Shopee Pastikan kalian membeli dari toko yang ngasih garansi ya Garansinya 1 tahun dan sebelum kalian beli silahkan kalian cek juga di ulasan-ulasan dari pembelian sebelumnya Oke deh thanks for watching my video See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya